Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin Yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Mudaan TV Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian berasal dari kota mana ajat Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini tentunya akan semakin seru menegangkan Serta bikin kita semua baper dibuatnya Dimana saat acara Akekaya Nayaka Gagasudirja ini tengah dilaksanakan Tiba-tiba saja Amanda ini nyelonong masuk ke dalam acara tersebut Dan langsung menaik ke podium Tentu saja semua hadirin yang ada di sana Terutama Tuan Muda Abimana Sangat kaget dengan kedatangan Amanda yang tiba-tiba saja ini Dan langsung naik ke podium Sementara itu di scene berikutnya Ketika Amanda meninggalkan acara tersebut Terlihat David ini pun menyusul Amanda dan marah sekali kepada Amanda Kata David kamu terlaluan Amanda Rupanya Amanda ini tadinya berbicara dan mempermalukan keluarga Sudirja terutama Tuan Muda Abimana Akan tetapi disini dengan wajah yang sinis Amanda pun mengatakan kepada David Kalau ia tidak akan berhenti sebelum semua dendamnya terbalas Kata Amanda ini kepada David Tentu saja David merasa sangat kesal sekali dengan si Amanda yang saat ini Sudah kembali menjadi jahat karena dendamnya Dan di scene berikutnya ketika Amanda ini pergi meninggalkan gedung Dimana acara Akekanya Nayaka ini dilaksanakan Tiba-tiba saja gedung itu terjadi kebakaran besar Sehingga nih guys para undangan pun berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing Dan rupanya Kinanti ini masih terkurung di dalam gedung tersebut Ia tidak tahu kalau sudah terjadi kebakaran Karena Kinanti bersama dengan seorang baby sisternya tadi Ia membawa Nayaka ini ke dalam kamar Karena Nayaka tiba-tiba saja panas Saat itu Kinanti berusaha untuk menenangkan Nayaka Dan ia pun pamit kepada baby sister untuk mengambil air hangat Agar baby Nayaka ini bisa dikompres Akan tetapi setelah Kinanti ini akan kembali Ia pun melihat kepulan asap nih guys Dan Kinanti pun menjerit meminta tol pertolongan Akan tetapi disana Kinanti tidak ada yang menolongnya Sehingga Kinanti pun berusaha untuk kembali ke ruangan Dimana ia meninggalkan baby sister bersama dengan Nayaka Akan tetapi disini Usahanya Kinanti ini gagal dan sia-sia saja Akhirnya Kinanti pun keluar dari gedung itu Dan meminta pertolongan Nah guys sementara itu di dalam gedung Baby sister yang sedang bersama dengan Nayaka Juga ketakutan ketika baby sister ini Tiba-tiba saja melihat kepulan asap Lalu baby sister menjerit meminta tolong Tetapi tidak ada satupun yang menolong dirinya Akhirnya dengan susah payah untuk menyelamatkan diri Baby sister pun menggendong Nayaka Yang saat ini Nayaka menjerit menangis Akhirnya baby sister ini menemukan sebuah lorong nih guys Namun malang bagi baby sister karena ia kelelahan dan sudah banyak asap yang terhisap Akhirnya baby sister pun terduduk dan jatuh pingsan Dimana baby Nayaka ini masih dalam gendongannya Nah guys setelah baby sister ini pun terjatuh Rupanya si Anita ular kadut yang juga masih berada di dalam gedung itu Ia pun berusaha untuk menyelamatkan diri dan mencari celah agar ia bisa keluar Akan tetapi ketika ia mencari jalan keluar Tiba-tiba saja ia melihat Baby sister ini sudah jatuh pingsan dan di pangkuannya ada baby Nayaka Lalu siasat jahatnya pun kembali muncul Meski dalam keadaan genting Seperti ini ya guys ya Anita pun mengambil baby Nayaka Dan membawa baby Nayaka itu keluar dari gedung tersebut Dan tidak ada satupun yang mengetahui kalau Anita ini telah membawa baby Nayaka Sementara itu di luar gedung Kinanti Yang masih menunggu harap-harap cemas ini Ia pun menjerit menangis histeris Ingin masuk kembali ke dalam gedung itu dan menyelamatkan baby Nayaka Akan tetapi semua orang yang sedang berada bersama dengan Kinanti ini Melarang Kinanti untuk kembali masuk ke dalam gedung tersebut Karena saat ini api sudah sangat membesar Sementara itu di scene yang berbeda Di episode kali ini juga diperlihatkan Di mana rupanya si ular kadut Anita ini Yang membawa baby Nayaka Ia pun menghubungi Amanda Dan mengatakan kepada Amanda Kalau ia sudah mendapatkan baby Nayaka Dan ia pun menjerahkan baby Nayaka itu kepada Amanda Tentu saja pucuk di cinta Ulam pun tiba nih guys Amanda pun membawa kabur baby Nayaka Di mana saat ini baby Nayaka menangis menjerit di mobilnya Amanda Yang saat ini tengah melaju kencang Akan tetapi bukan rasa kasihan yang ada dalam diri Amanda Yang mempunyai dendam ini Ia pun berkata kalau ia harus merasakan Apa yang ia derita selama ini Kata Amanda ini kepada baby Nayaka Ia ingin menghancurkan Tuan Muda Abimana Bersama dengan Kinanti Di mana dirinya saat ini benar-benar sedang hancur nih guys Dan rupanya Reno yang tidak mengetahui Kalau ibunya sudah selamat Ia pun meminta kepada polisi Untuk menyelamatkan ibunya Akan tetapi polisi ini pun berusaha untuk menenangkan Reno Karena saat ini pemadam kebakaran belum juga datang Nah guys apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana Dapat menemukan baby Nayaka yang saat ini sudah dibawa kabur oleh Amanda Untuk mengetahui kisah selengkapnya kita saksikan saja episodanya besok Yaitu pukul 5 nih guys sudah berubah ya pada hari Senin ini Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa nih guys Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang senetron kesayangan kita Dan Mimin pun mohon doa dan dukungan dari kalian semua Agar senetron kita hanya dapat naik lagi ratingnya dan diperpanjang sampai dengan seribu episode Akhirnya Mimin pun pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh